Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam Pemisah Masyarakat Cinta Masjid Jawa Barat melakukan safari pengecekan ke sejumlah masjid di kota Bandung bersama petugas kepolisian dan tokoh agama. Safari tersebut dilakukan guna memastikan kondisi masjid sebagai tempat ibadah yang netral dan tidak digunakan untuk kegiatan politik termasuk kampanye peserta politik. Masyarakat Cinta Masjid Jawa Barat melakukan safari dan pengecekan ke sejumlah masjid di kota Bandung bersama petugas kepolisian dan tokoh agama. Safari pertama dilakukan di salah satu masjid di kawasan Kiara Condong, kota Bandung. Safari tersebut dilakukan guna memastikan kondisi masjid sebagai tempat ibadah yang netral dan tidak digunakan untuk kegiatan politik termasuk kampanye peserta politik. Ketua Masyarakat Cinta Masjid Jawa Barat Budi Hermansah menegaskan, dalam tahun politik sekarang ini, rumah ibadah, masjid rentan dengan masuknya isu-isu politik, terlebih kerap digunakan oleh peserta politik untuk berkampanye kepada masyarakat. Selain itu, dengan masuknya isu politik ke masjid, kerap memunculkan peta konflik dengan penyebaran berita bohong atau hoax sehingga menimbulkan perdebatan di kalangan jemaah masjid. Dan hari ini kita di kota Bandung bisa melaksanakan silaturahmi, melaksanakan sholat jumat bersama warga di 8 masjid, di 8 DKM yang ada di kota Bandung. Salah satunya kita melaksanakan di masjid Jami Asipa ini di Kisabatan Kiara Condong. Dan tujuan kami dalam melaksanakan sholat jumat bersama warga di 8 masjid, dengan jemaah masjid, dengan warga sekitar masjid, kita berdialog, juga memberikan sebuah masukan kepada murus DKM agar kita saling bersama-sama menjaga masjid ini menjadi tempat yang sejuk. Diharapkan tahun politik ini tidak ada yang menyalahgunakan rumah ibadah atau masjid sebagai lokasi kampanye atau lokasi berpolitik. Masjid sebagai sarana beribadah seharusnya hanya boleh dipergunakan untuk kepentingan ibadah serta kepentingan kemanusiaan.